Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabalong Dan minggu depan Blanko KTP Elektronik sudah bisa kembali dicetak Mengingat saat ini bahan pelapis dalam proses pengiriman Dan terkait dengan Blanko KTP Elektronik Ini sebenarnya kita sudah menerima dari pusat Sebanyak 4.000 lembar KTP Elektronik Dan sudah tercetak lebih dari 2.000 Nah ini masih berlanjut Dan hanya saja ada sedikit kendala kami Yaitu kami kehabisan Rebon Rebon dalam artian keterlambatan pengadaan Tetapi saat ini sudah dalam proses pengiriman Mudah-mudahan minggu depan Rebon tersedia Sehingga kami bisa melakukan pencetakan kembali Jadi saat ini mohon maaf untuk pencetakan KTP Elektronik Terkendala ketersediaan Rebon atau Pelem Untuk pelapis KTP Elektronik itu sendiri Ia juga menambahkan meski mengalami sedikit kendala dalam percetakan Pelayanan terhadap perekaman KTP Elektronik Tetap berlanjut seperti biasa Sehubungan dengan tersedianya kembali Blanko KTP Elektronik Ia juga menghimbau warga Kabupaten Tabalong Yang belum memiliki KTP Elektronik Tapi sudah merekam data Atau yang mengantongi surat pengganti KTP Agar segera mendatangi kantor Disduk Capil Tabalong Untuk proses pencetakan KTP Elektronik TV Tabalong mengabarkan